Sementara itu saudara penyaluran bantuan sosial yang digelar oleh pihak Desa Rawemeneng, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subhanjo Barat menimbulkan kerumunan. Bantuan sosial pemerintah yang ditujukan bagi warga yang terdampak COVID-19 berupa beras sebanyak 10 kg, penyalurannya justru memicu kerumunan warga. Hal ini disebabkan warga yang datang tidak mengantri secara tertib, ditambah minimnya petugas yang mengatur dan mengawasi warga yang hendak mengambil bantuan. Sejumlah warga menyayangkan sistem penyaluran bantuan sosial yang memicu kerumunan oleh penyelenggara. Di wilayah Belanakan, Kabupaten Subhanjo, pembagian tambahan batuan beras 10 kg ini dibagikan kepada 1.270 keluarga penerima manfaat yang ada di sembilan desa yang kemudian dibagikan perdusun. Namanya juga ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu itu bisa diaturnya, ini cuma adanya perdusun. Kita dibikin satu-satu dusun itu, satu dusun. Penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah terus dilakukan, namun perlu menjadi perhatian terkait proses penyaluran, karena kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan penyaluran COVID-19. Terima kasih telah menonton!